Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Renoy di video minecraft lainnya dan ini mungkin ada kalian lihat Bang ini dimana kok aneh belakangnya kok beda nah ini itu disclaimer dulu ini bukan word saya saya nggak bisa building kayak gini ini word itu hermitcraft season 7 ini kenapa saya ada disini karena ada satu hal yang mau saya tunjukin yang bakalan nanti kedepannya rencana mau saya tambahin di word saya di series kali ini gitu di series yang sekarang bukan hal besar tapi perlu belajar gitu loh saya masih perlu belajar kalau nggak bakalan saya tambahin di episode berikutnya tuh mungkin di beberapa episode ke depan lagi saya nyari contohnya yang paling dekat adalah di season 7 ini word map dari hermitcraft season 7 dan ini basenya Corales namanya nama accountnya atau namanya Corales ya cek aja di YouTube namanya kayak Rales atau mungkin cari hermitcraft Corales gitu ini biasanya dia nih ini cukup besar nih masih besar karena karena rendering saya cumanlah panjang ya ini jadi arah maklum kalau agak drawframe disini karena banyak banget kerender banyaknya titik itu karena PC saya juga yang mau saya tambahin itu ini ini namanya armor custom armor stand custom armor stand custom armor stand jadi custom armor stand ini bisa ditambahin itu ada kayak eh udah tepek khusus lah untuk buku sama armornya gitu sama saya nambahin nanti bekalan ada mob head jadi kenapa saya mau ini rencananya kan saya mau buat itu kayak desa pokoknya desa wisata lah bukan ada di semi modern tradisional desa gitulah jadi gitu loh jadi saya mau bakalan buat itu nama itu mungkin di beberapa titik nggak banyak yang karakan armor stand itu termasuk ntd jadi kalau terlalu banyak takutnya ngelag gitu yang mau saya tambahin gitu loh di sebenarnya nih harusnya ada kayak armornya nih cuman Oh ya nggak saya tahu nih bentar nah ada armornya kayak gini jadi kayaknya untuk invisible armor bakal saya matiin deh kedepannya nanti karena ini nah ini bakal saya nambahin kayak gini tapi nggak yang melayangnya di bawah aja jadi kayak mungkin satu-dua area gitu mungkin yang jualan mungkin ada yang belanja gitu jadi kayak biar ada kayak ya semi live lah di wordnya gitu jadi live lagi wordnya karena saya kalau pakai villager mungkin nggak bakalan dihajar sama hostel mob cuman villager kan masih ada yang ngajar ya mungkin saya pakai ini tapi nggak banyak karena ini termasuk ntd dan untuk nge building satu ini kalau nggak salah perlu ini kalau nggak salah perlu tiga atau dua dua itu armor standnya kebayang lah kalau harus buat banyak gitu oke itu yang bakalan saya lakuin nah mungkin tuh sedikit gambaran kasih contoh tuh sekarang mungkin saatnya kembali ke word saya ya gimana cari saya kembali mungkin pinjam mobilnya Pak polisi ini Pak pinjam mobilnya kantarin siapa kalau gitu saya mau kembali ke word saya eh antar saya jadi lebih ketemu lagi di word saya oke oke saya udah sampai di word saya dan selamat datang dan ini saya aktifin lagi di invisible armornya mungkin nanti untuk invisible armor itu saya matiin ketika saya udah mulai nge-building si armor custom armor standnya itu dan ini word saya dan apa yang sudah lakukan di off-camp ini saya nambah sedikit custom tree nah ini saya buat custom tree sama custom tree sedikit pagar sama kan roadnya ini saya buat di live stream sebelum recording ini mungkin ikuti live stream tahu prosesnya baru segini yang sama ngeluasin temboknya itu tembok si gimana nanti saya bakal buat bangunan itu seluasin karena sedih password tembok yang awal itu terlalu kecil ini masih banyak disini saya mau nambahin dua atau tiga custom tree lagi mungkin sih itu saya lakuin aja di off-camp atau di live stream berikutnya oke terus untuk yang dibuat di episode sebelumnya pertama ini sih crop farms crop farms nya udah bekerja dan juga baik kok tinggal tapi memang karena area rendering jadikan nggak full ya belum belum harusnya banyak-banyak karena Oh ya secara statistik sudah berapa hari semesta Hai Hai playtime template empat hari dalam oh tapi dikonversi kejam ya sejarah kejam nih udah juga tapi masih tunggu Nah itu saya buat kita tambahin satu cest lagi yang ini nanti bakal nyambung ke bawah ke si mosfarmnya itu yang mau diubah jadi eh bone meal itu gitu si mosfarmnya di beberapa kali di offchamp sama live stream saya aktifin ya untuk ngumpulin mosfarmnya masih kumpulin aja gitu lumayan dibiarkan aja dulu sini masih juga belum banyak yang tambahin nanti mungkin di offchamp nah terus untuk capture kali ini itu saya ada dua buat dua farm satu di sini yang sebelah sana sama di sana jadi yang mau saya buat itu adalah yang di sini itu flower farm farm atau dive farm flower farm kayaknya kalau untuk untuk hijau dari kaktus sama brown dari koko mungkin saya buatnya di area yang lain mungkin ya ya weh saya buatnya di sini untuk si flower farm ini kenapa karena ini kan ada untuk untuk kalau remisi yang lebih fokus ke sih eh namanya sini mau bunganya nih conpower karena untuk warna biru kan lebih rupakan ada dua dari sini di water di mancraft dari cornflower atau dari lapis jadi buatnya sebelah sini untuk dapat cornflower kalau masalah merah dan yang lainnya itu turunannya masih gampang lah bisa dari rosebust sunflower eh namanya itu lilac apalagi itu lagi satu-dua yang total to tall flower to block tall flower sama dari bone meal dari insect dari lebih apa lagi eh bitret gitu loh yang untuk lower farmnya fokus untuk concon flower nya terus disini itu saya mau buat otomatik wolf farm sekarang kan will saya dapat dari sana ya saya kenaruh wuloh sip banyak sana ini bukan saya buat otomatik wolf farm di mungkin mengerjakan sesuatu disini karena area-area ini ini bakalan jadi sekaligus eh ngumpulin wolf itu dan satu lagi bisa infokan untuk farm day farm yang lainnya day farm kayak kon eh kekuasa masih kaktusnya mungkin bakal saya buat di sebelah sini bisa di of ke melakukan sedikit penggalian Hai kayaknya saya bakalan nyari eh bikin dah untuk ini tuh ngelanjutin ya Nah ini saya ngelakukan penggalian di sini ini rencananya bakalan jadi kayak ya semi-industrial area lah terifam saya taruh sini eh kaktus sama koko farm mungkin saya taruh sini mungkin farm-farm yang kayaknya mendingan dibuat dibuat besar bakal saya taruh sini gitu ini ada di bawah gunungnya ini jadikan Halo Anda dari bawah sana simpat bisa sampai dari ke puncak sini nah sudah terserah nah jadikan ter eh tersamarkan dan juga saya nggak bakalan buat farm yang bas nggak bisa farm-farm di sini yang di dalam saya bisa nggak bisa dibilang kecil juga tapi nggak terlalu besar jadi daripada saya buat industrial-industrial area yang terlalu jauh biar nggak karena industrial-industrial area untuk kontrapsi nya itu kan biasanya jarang saya tutupin karena rumit ditutupinnya gitu jadi nggak saya tutupin bangunan jadi ya saya buat disana jadi saya nggak perlu tutupin bangunan kan udah ditutupin gunung ini tuh itu sedikit info dan itu kedepannya nanti dan bakalan dilakukan di episode kali ini jadi ya seperti biasa untuk pembangunannya untuk yang pertama saya dilakukan dengan mode super build mode so maksudnya ke pembangunan projekan yang pertama di episode kali ini let's go selamat menikmati 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 di selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati okay projectan hari ini dah selesai semuanya dan kayaknya ini yang bagian ini kayaknya gak ada di timelapse dan juga harap maklum timelapse pembuatan si wolfharm ini agak sketchy atau agak akut mungkin bilang ya karena beberapa part saya lupa mencet untuk recording si timelapse nya atau replay mode nya jadi mungkin agak sketchy cut cut nya jadi harap maklum ya namanya manusia kadang bisa lupa toh muka kedepannya makin gini oke mungkin saya jelasin dari sini oke ini bangunan wolfharm nya yang terbuka sebelah sini oke jadi look nya kayak gini untuk bangunan wolfharm nya nah ini yang berlebih mungkin saya lepasin aja nanti gitu saya biarin aja oke terus bagian dalamnya dari sini saya belum kasih rencananya saya kasih pot sama gini mungkin nanti yang sini nya gak bisa saya kasih apa-apa lagi biar gak terlalu sempit rasanya gitu loh oke saya perlu akal lagi akal lagi ini kalau lagi perlu ngasilinnya lambat tapi kalau gak perlu ngasilinnya heboh-hebohan oh ya ini kan ada pink ship ini mungkin karena saya gak ngasih lihat mungkin gak bekalan gak begitu percaya tapi ini pink ship yang natural spawn ya bukan saya warnain makanya tempatnya beda sendiri disini yang turun spawn jadi ini kayak supervisernya disini mungkin kalau tidak ada nametag lebih bahkan saya nametagin lah ini ini untuk wolfharm nya ya simple aja sistemnya selalu dipakai untuk wolfharm yang dari dulu pakai grassblock observer redstone dispenser jadi si observer nya ngedetect perubahan dari grassblock dari grassblock nya jadi dirt dan balik jadi grassblock gitu oke terus yang ini mau saya jelasin lagi dikit lebih luar nah ini kan saya nambahin kayak yang listrik gini nih ya semoga kelihatan kayak yang listrik ya semoga ya karena saya nyari-nyari desainnya gak ada yang sesuai dengan keinginan saya dan look nya nah ini saya jadinya nyari di gambar google gimana gambar yang listrik terus saya coba nge-replikain ke dunia minecraft dengan ya semirip mungkin nah unik iron barny ceritanya kabelnya ya ceritanya kabelnya terus kenapa gak pakai chain aja bang kan lebih mirip chain kalau digabungin itu gak bisa digabungin belok gini gak bisa digabungin ke atas gini kan terputus-putus dia gitu loh terus gak pakai lid aja bang kalau pakai lid repot sebenarnya kan di ngasih dilitin satu fans sama salah satu ujungnya dikasih hewan cuman ngebawa hewannya kan yang repot jadi ya pakai ini aja iron bar aja ya ya sedikit tidak terlihat lah gitu terus ini yang glowstone ini nah glowstone ini nanti kalau udah ada sealantan saya bakal ganti pakai sealantan jadi untuk yang nonton video kali ini nanti kalau mungkin di live stream atau episode berikutnya dimana saya udah punya sealantan dan saya lupa untuk nanti si glowstone ini ingatin saya karena kayaknya pakai sealantan warnanya dan teksturnya lebih cocok dengan lampu jalanan gitu oh iya infokan aja kalau yang nonton bagian part ini bagian beberapa menit ke belakang agak noise diharap dimaklumi karena pas banget recording ini di tengah-tengahnya lagi hujan diharap dimaklumi oke saya kayaknya kasih lihat looknya kalau pakai shader di malam sih jadi kan saya taruh di ending sedikit timelapse ending gitu biar gak keberhujan noise-nya terlalu parah jadi itu dia projekan yang di episode kali ini saya udah selesai ngebangun floor farm ada disana gak keliatan karena rendering distance sama wolf farm sekaligus namain sedikit dekorasi di gini di desanya nanti desa si yang listrik ini bakalan nyambung terus ya nyambung terus ke bangunan bawahnya kesana-kesana dan saya bakalan nambahin custom tree lagi mungkin satu atau dua di opcom lah gitu dan untuk villager itu nanti bakalan ada di area di mob farm itu villager yang saya pinang kesana si librarian oke jadi mungkin sampai sini dulu selesai kali ini dan thank you udah nonton sampai akhir video dan jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk di like comment share subscribe see you in the next video thank you semuanya bye bye